akhirnya gua buka tutup skimmer gua nah ketahuan tuh gua zoom ya tuh ada kayak kotoran endapan nah lu liat tuh air kolam aja ga masuk gua nemuin beberapa hari ini kolam koi gue ini ada gelembung-gelembung udara kotoran itu muter-muter di kolam aja logikanya kan gua punya skimmer itu tutupnya ya harusnya yang namanya kotoran di permukaan air tuh pasti 1 jam itu minimal lah maksimal sorry itu kesedot pasti bersih permukaan air kolam kita karena kesedot sama skimmer ini gua 3-4 hari kok nggak nggak bersih-bersih permukaan air kolam gue akhirnya gua buka tutup skimmer gua nah ketahuan tuh gua zoom ya tuh ada kayak kotoran endapan nah lu liat tuh air kolam aja ga masuk nah jadi gua mau coba bersihin nih triknya ada 3 satu gua sikat bagian luarnya tuh kan luarnya memang udah lumutan ya gua sikat pake sikat kawat dalam gua sikat juga lalu kalaupun ada lumpur di dalam tipa ini nanti akan gua semprot pakai selang dengan air yang keras kebetulan rumah air yang deras maksud gua ya kebetulan air rumah gua ada setelan pendorong kalau di rumah lu ada pendorong air hidupin nanti caranya semprot bukan semprot dari atas begini temen-temen tapi masukin selangnya dari atas semprot udah lama kita masukin selangnya kita dorong terus ke dalam biar kedorong dulu kotoran yang atau endapan lumpur di dalam pipa ini pipa skimmer ke filter chamber kita mulai berfiin sekarang ya kita mulai berfiin sekarang ya kita mulai berfiin sekarang ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 nah gitulah temen-temen kira-kira gambaran mudah dan ringan gimana cara ngebersihin skimmer lu tips dari gua sih yang paling penting adalah bukan soal bersihin ya itu gampang tapi gimana caranya lu selalu disiplin ngebersihin skimmer lu seminggu sekali gitu ya temen-temen wajib disiplin diperhatiin seluruh area kolam koi maupun peralatan-peralatannya jangan sampai kita males bersihin sampai jumpa lagi di konten berikutnya salam satu hobi salam sikigo cheers baby assalamualaikum bye bye temen-temen terima kasih sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sikigo salah satu penyakitnya mesin aerator selain filter kapasnya atau kapas filternya kotor itu juga ini temen-temen kalau karet filter ini sudah mulai kendor sobek ya ada akan ada kebocoran angin ketika bocor angin berarti tendangan si mesin aerator juga gak begitu kuat untuk menghasilkan gelombung udara di kolam ikan koi kita makanya tolong di cek nih kalau ini sampai robek rusak atau udah memuai bisa beli online sebutin aja misalnya gini lu kan Resun 60 ya tinggal cari aja nih di Tokopedia misalnya karet filter Resun LP 60 gitu atau kalau mau enak lagi lu carilah atau pesen lah lewat toko-toko ikan koi atau peralatan yang menjual ikan koi menjual peralatan ikan koi yang langganan lu